Pinkan Mambo pernah mengaku bahwa dirinya memiliki dua kepribadian. Sifatnya di publik akan berbeda dengan ketika di depan orang terdekat. Kepribadiannya menjadi dua, lantaran kerap merasa tertekan selama bertahun-tahun. Saya itu sebenarnya punya dua karter, yaitu pedai banget dan saya sakit yang masih ada trauma gitu loh. Makanya, Pinkan di depan kameranya berusaha kuat, kata Pinkan Mambo dalam Youtube Melanie Ricardo. Ketika mengobrol dengan Pekan Neuroscience, Ryu Hasan, sang dokter mengatakan bahwa setiap orang tentu memiliki banyak kepribadian. Namun, kepribadian yang berbeda itu bukan termasuk sebagai gangguan. Kalau berbicara seperti itu, dia nggak bohong. Kita itu punya multi personality, jadi saya sebagai dokter akan berbeda kalau saya berbicara sebagai bapak ke anak saya. Jelas dokter Ryu Hasan mengutipkan oleh Youtube Inside Our Brand Selasa 22 Agustus 2023. Jadi, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, dan itu tergantung pada siapa sosok yang sedang dihadapi. Begitu pula dengan Pinkan Mambo, menurut dokter Ryu Hasan, apa yang diucapkan ibu dari Michelle Ashley itu wajar. Jadi, kalau mbak Pinkan punya dua atau tiga atau empat kepribadian ya wajar. Kamu juga, aku juga, semua orang punya, ibunya. Mendengar itu, Pinkan Mambo merasa apa yang dikatakan oleh sang dokter sesuai dengan yang ia maksud. 1000% benar, hanya dokter yang mengerti, ujar Pinkan Mambo. Sementara, orang dapat dikatakan mengidap gangguan kepribadian ganda, multiple personality disorder, ketika ia tidak dapat menempatkan diri di depan orang lain. Ada dua hal yang membuat gangguan ini. Limitasi. Kita tidak bisa membatasi dengan siapa kita ngomong. Yang kedua, kita tidak paham relasi. Cukahnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax